Hai, hari ini kita akan baca Esther pasal yang ke-8 Langsung aja kita baca Pasal 8, pada hari itu juga Raja Asyverus mengaruniakan harta milik Haman Seteru orang Yahudi kepada Esther sang ratu Oke, hartanya Haman dikasih ke ratu Dan Mordecai masuk menghadap Raja Karena Esther telah memberitahukan apa pertalian Mordecai dengan dia Nah, sebelumnya kita di pasal yang ketujukan Haman baru disulakan di tiang yang dia bangun sendiri untuk Mordecai Lanjut, ayat yang kedua Maka Raja mencabut cincin metera yang diambil daripada Haman Lalu diserahkannya kepada Mordecai Dan Mordecai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman Jadi bukan hanya Haman disulakan di tiang yang dia bikin Tapi dia juga hartanya dikasih ke Mordecai Benar-benar dibalik Kemudian Esther berkata lagi kepada Raja Sambil sujud kepada kakinya Dan menangis memohon karunianya Supaya dibatalkannya Maksud Maksud jahat Haman Orang agak itu serta rancangan yang dibuatnya Yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi Maka Raja mengulurkan tongkat emas Kepada Esther Lalu bangkitlah Esther dan berdiri di hadapan Raja Serta sembahnya Jikalau baik pada pemandangan Raja Dan jikalau hamba mendapat kasih Raja Dan hal ini kiranya dipandang benar oleh Raja Dan Raja berkenan kepada hamba Maka hendaklah dikeluarkan surat Tita Untuk menarik kembali Surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamendata Orang agak itu yang ditulisnya Untuk membinasakan orang Yahudi Di dalam semua daerah kerajaan Karena mereka bagaimana hamba dapat melihat Malah petaka yang menimpa bangsa hamba Dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan Sanak saudara hamba Maka jawab Raja Aziveros kepada Esther Sang Ratu Serta kepada Mordekai orang Yahudi itu Harta milik Haman telah kukaruniakan kepada Esther Dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang Karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi Tuliskanlah atas nama Raja apa yang kamu pandang baik Tentang orang Yahudi Dan meteraikanlah surat itu Dengan cincin meterai Raja Karena surat yang dituliskan atas nama Raja Dan dimeteraikan dengan cincin meterai Raja Tidak dapat ditarik kembali Oke kita ulang ayat yang kedelapan Tuliskanlah atas nama Raja apa Yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi Dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai Raja Karena yang sudah dituliskan nama Raja dan dimeteraikan cincin Tidak dapat ditarik kembali Oke kita belum menemukan solusinya berarti Nah ayat yang ke sembilan Pada waktu itu juga dipanggilah para panitera Raja Dalam bulan yang ketiga Yakni bulan Siwan Pada tanggal 23 Sesuai dengan segala yang diperintahkan Mordekai Ditulislah surat kepada orang Yahudi Dan kepada para wakil pemerintah Para bupati dan para pembesar daerah Dari India sampai ke Ethiopia 127 daerah jajahan Kepada tiap-tiap daerah menurut tulisannya Dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya Dan juga kepada orang Yahudi Menurut tulisan dan bahasanya Maka ditulislah pesan atas nama Raja Ahasiveros Dan dimeteraikan dengan cincin meterai Raja Lalu dengan perantaran pesuruh-pesuruh cepat yang berkuda Yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas Yang diternakan di pekudaan Dikirimlah surat-surat yang isinya Nah ini berarti surat yang dituliskan Haman sebelumnya Itu mau diganti sama surat ini Isinya adalah Raja mengizinkan orang Yahudi Di tiap-tiap kota Untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya Serta memunahkan, membunuh dan membinasakan segala tentara Bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan Dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka Dan untuk merampas harta miliknya Wow Pada hari yang sama di segala daerah Raja Ahasiveros Pada tanggal 13 bulan yang ke-12 Yakni bulan Adar Salinan pesan tertulis itu harus diundangkan di tiap-tiap daerah Lalu diumumkan kepada segala bangsa Dan orang Yahudi harus bersiap-siap untuk Harley Itu akan melakukan pembalasan kepada musuhnya Jadi yang dibalik bukan cuma Haman Aku rasanya gak suka sama orang Yahudi Berarti bukan cuma Haman aja Ada banyak orang Nah yang dibalik bukan cuma nasib Haman Dibunuh, disulakan Tapi juga orang-orang yang benci kepada orang Yahudi Itu bisa dibalik dengan surat yang dibikin baru ini Jadi isinya semua orang Yahudi boleh kumpul Boleh gathering nih Untuk mempertahankan nyawanya Untuk mempertahankan nyawanya Serta memunahkan, membunuh, membinasakan segala tentara Bahkan anak perempuan yang mau menyerang mereka Yang hendak menyerang mereka Wow Kita lanjut ke ayat 14 Maka dengan terburu-buru dan tergesa-gesa Berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat Yang mengendarai kuda kerajaan yang tangkas itu Atas titah raja Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng susan Dan Mordecai keluar dari hadapan raja Dengan memakai pakaian kerajaan Daripada kain ungu tua dan kain lenan Dengan memakai tajuk emas yang mengagumkan Serta jubah daripada kain lenan halus dan kain ungu muda Maka kota susan pun bertempik Soraklah dan bersuhkarya Orang Yahudi telah beroleh kelapangan hati Dan sukacita Kegirangan dan kehormatan Demikian juga di tiap-tiap daerah Dan di tiap-tiap kota Di tempat manapun Titah dan undang-undang raja telah sampai Ada sukacita Ada kegirangan di antara semua orang Yahudi Dan perjamuan serta hari gembira Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu Masuk Yahudi Karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi Jadi bukan hanya dibalik nasibnya Orang malah jadi sampai takut loh Sampai masuk Yahudi Karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi Nah jadi pertolongan Tuhan tepat pada waktunya Karena itu dia Esther Minta Bukan hanya Haman disulakan Hartanya dikasihkan ke Mordecai Jadi benar-benar nasibnya Haman digantikan Jadi Mordecai Bukan orang biasa loh Haman itu orang kesayangannya raja Kasarnya gitu Jadi dari Mordecai bukan siapa-siapa Langsung jadi kesayangannya raja Dan bisa langsung bikin surat lagi Untuk menghapus surat sebelumnya Bukan menghapus Tapi menggenapi bahwa Kalau yang surat pertama itu Bunuh semua orang Yahudi pada tanggal 13 gitu kan Yang kedua ini Semua orang Yahudi Boleh berkumpul Untuk mempertahankan nyawanya Dan sampai membunuh Orang yang mau menyerang dia Nah Jadi sampai Ketika surat yang kedua datang Semua orang sampai ketakutan Dan bahkan Ini ditulis Orang itu masuk Yahudi Karena takut Sama orang Yahudi Luar biasa pertolongan Tuhan Nah Kita akan lanjut ke pasal yang ke sembilan So Thank you Semoga memberkati Terima kasih Terima kasih